hai oke guys kali ini saya akan unboxing sebuah microphone condenser Dolphinsound ISK DS100 kali ini saya beli dua unit mic condensernya yuk kita lihat yuk apa aja yang ada dalam kotak ini selamat menikmati oke ini ada dua unit jadi saya akan unboxing satu ini saja ya sebagai perwakilan yang satu saya simpan dulu oke kita lihat apa aja ada dalam box ini dulu ya Oh sebelumnya saya mau lihat dulu deh mau kita lihat dulu apa aja keterangan yang terdapat dalam boxnya ya jadi ini ada mereknya ada merek dan tipenya DS100 ya professional condenser microphone lalu disini ada fitur-fiturnya detail and clear sound jadi katanya suaranya lebih detail dan lebih jelas lalu solid build quality bahannya materialnya kuat low noise jadi eh keributan atau suara-suara yang mengganggu lebih rendah atau kecil perfect for studio recording sempurna untuk studio rekaman streaming juga dan podcast katanya ya di sini ada ilustrasinya eh ilustrasi microphone-nya ya ini ada mereknya Dolphinsound Oke di bagian lain ini ada ada perangkat apa aja yang terdapat dalam box ini jadi ada unit microphone-nya lalu ada XLR cable kemudian shockproof mount ya untuk menahan goncangan di bagian belakang ada merek dan tipe lalu bagian belakang sendiri ini ada spesifikasinya ya teman-teman bisa lihat polar patternnya cardioid artinya make ini menangkap suara dari depan ya baik Ayo kita buka yuk oke jadi unit di dalamnya ada pelindungnya ya busa pelindung yang pertama saya akan ambil shock mount-nya shock mount-nya ini terbuat dari logam ya besi jadi sepertinya kokoh dan kuat ya jadi nggak bahan tidak berbahan plastik maksudnya kemudian ada kabel XLR coba kita lihat berapa panjang kabelnya sepertinya cukup panjang kalau saya lihat ini mungkin sekitar 3 meteran teman-teman ya jadi cukup panjangnya jadi kalau kita apa namanya merekam jauh jadi bisa karena kabelnya cukup panjang kemudian ini unit microphonenya dibungkus dengan plastik jadi kelihatannya microphone ini imut teman-teman ya tidak terlalu besar terkesan lebih kecil jadi tapi tapi menarik ya tapi menarik di bagian depannya ada tipenya logo merek dan tipe kemudian penampakan diatasnya ini microphonenya ini tidak tidak bulat murni tapi ada kayak apa ya bagian yang datar jadi menambah elegansi dari microphone ini teman-teman ya kemudian bagian belakang ini port untuk XLR kabelnya beratnya tidak terlalu berat ya teman-teman ya oke ayo kita lihat yuk bagaimana kualitas dari microphone ini ya oke teman-teman jadi sekarang saya akan coba ya microphone DS100 ini dari Dolphin Sound yang tadi sudah saya unboxing dalam hal ini saya menggunakan tripod portable ya tadi tripod ini tidak termasuk dalam boxnya jadi ini saya beli terpisah memang saya beli Betavo ST203 dan eh tripod ini ini kokoh ya karena memang terbuat dari material metal atau besi padat ya jadi bukan dari plastik ini menjadi opsi yang baik bagi teman-teman yang ingin memiliki tripod portable seperti ini oke baik jadi saya saya sudah pasangkan shock mountnya disini ya shock mountnya sudah saya pasangkan di tripod ini kemudian microphone nya akan saya pasang ya microphone akan saya pasang yang ini saya tekan dulu lalu saya masukin seperti ini oke iya secukupnya aja teman-teman ya kemudian kabel XLR nya kita sambungkan ke microphone nya ya kita sambungkan ke microphone nya seperti ini oke sampai bunyi klik ya kemudian sekarang ujung yang satu ini kita akan sambungkan ke sound card oke jadi dalam hal ini saya menggunakan sound card focusrite ya teman-temannya focusrite ini generasi pertama sudah sangat lama focusrite Scarlett 2 i2 ya yang saya punya ini sekarang sih sound card focusrite itu sudah sudah banyak yang baru ya sekarang kalau nggak salah generasi ketiga oke nah jadi ujung kabel yang satu ini akan kita masukin ke port sound card kemudian teman-temannya for your information ya kalau kita menggunakan kondensor menggunakan sound card maka kita perlu menggunakan koneksi kabel XLR jadi nggak bisa yang mono XLR itu berarti punya tiga kaki seperti ini kalau teman-teman pakai jack yang mono maka tidak akan berfungsi dengan baik jadi itu ya jadi ini saya pasangkan kemudian saya atur volumenya saya atur volumenya di jam 12 saja ya teman-teman ya satu volume lalu saya nyalakan Phantom powernya oke saya akan rekam ya saya akan cek soundnya oke dalam hal ini saya menggunakan aplikasi audacity mungkin teman-teman sudah familiar dengan aplikasi audacity karena memang didapatkannya secara free ya lalu inputnya akan saya pilih Scarlett 2i2 USB ini ya teman-teman ya saya klik oke jadi nanti suara yang akan diterima microphone yang telah disambung dengan sound card ini akan diterima oleh audacity ya sekarang saya coba dulu ya saya coba cek 1 2 dicoba inilah hasil rekaman suara DS100 dari Dolphin Sound cek 1 inilah hasil rekaman suara dari DS100 dari posisi depan selanjutnya saya akan ganti posisi nyamping oke teman-teman ya tadi microphone ini memiliki polar patternnya kardioid artinya menangkap suara dengan baik dari posisi depan sekarang saya akan coba dari posisi samping cek 1 2 inilah rekaman suara dari samping microphone DS100 cek 1 2 kemudian saya coba dari belakang oke kita lihat nanti apa perbedaannya cek 1 2 inilah hasil rekaman suara dari posisi belakang microphone kondensor DS100 cek 1 2 nah bagaimana teman-teman pasti bisa mendengarkan perbedaannya ya kan coba sekarang saya atur volume ke jam 3 ya tadi ini jam 12 sekarang saya atur ke jam 3 cek inilah hasil rekaman suara DS100 di posisi volume jam 3 cek 1 2 3 lebih besar ya teman-teman ya sekarang saya coba dari samping ya cek 1 2 3 inilah rekaman suara dari posisi samping dengan volume di jam 3 DS100 cek 1 sekarang saya coba dari posisi belakang cek 1 2 3 inilah rekaman suara dari posisi belakang volume di jam 3 dari DS100 ya teman-teman pasti menemukan perbedaannya ya jadi ketika saya mengarahkan microphone ini dari posisi depan posisi depannya itu adalah posisi yang ada logonya ini teman-teman ya bisa lihat ya yang ada logonya ini jadi itu yang harus diarahkan ke mulut kita ya diarahkan ke mulut kita oke bagaimana teman-teman harga microphone ISK DS100 ini saya beli di harga 500 ribuan oke saya belinya di sebuah toko musik di kota Bandung nanti saya akan tuliskan di deskripsi ya apa namanya toko dan link pembelian Dolphin Sound ini mungkin ini opsi yang bagus untuk teman-teman yang ingin melakukan home recording atau mungkin studio recording live streaming podcast juga dan ini akan saya gunakan nanti untuk podcast ya untuk podcast di kampus dimana saya ngajar bagi saya sih mic ini worth it dengan harganya 500 ribuan penampilannya elegan dan tidak terlalu besar tidak terlalu kecil jadi terkesan imut gitu loh teman-teman ya oke semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar nanti akan saya bantu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sampai jumpa di video berikutnya salam sehat